Seorang anggota TNI dan warga sipil di Kabupaten Goa, Suawesi Selatan tersambar petir pada selasa 19 Oktober. Keduanya meninggal di pinggir kolam di desa Timbuseng, kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Mereka sebelumnya sempat membicarakan bisnis ikan dengan pemilik kolam. Dikutip dari Tribun Timur pada selasa 19 Oktober, korban meninggal merupakan anggota TNI berinisial AK 42 tahun. Ia berpangkat serma. Satu korban lainnya adalah warga setempat bernama Jufri Dayeng Jaling, berusia 50 tahun. Pemilik kolam sekaligus saksi mata, yaitu Rahim Batang, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Awalnya, kedua korban datang ke kolamnya yang berada di belakang lapas narkotika Bolagi, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, untuk menawari dirinya bekerja sama pengadaan bibit ikan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba hujan deras mengguyur disertai angin kencang dan petir. Dua orang korban dan satu orang cucu Rahim berteduh di gazebo dekat kolam tersebut. Gazebo itu berada di bawah pohon mangga, sedangkan dirinya beserta keluarga yang lain memilih berteduh di lantai atas rumahnya. Ketika ketiga orang tersebut berteduh, tiba-tiba ada petir yang menyambar. Dua orang tewas, tersungkur dan tergeletak di tempat, sedangkan satu orang lainnya yang merupakan cucu Rahim selamat setelah terlempar dari gazebo. Sementara itu, Kapolsek Bontomaranu Ibtu Bahtiar mengatakan korban langsung dievakuasi pasca kejadian tersebut. Kedua korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!